Intro Puluhan baju adat mulai dari Sabang sampai Merauke, kini ramai disewa oleh masyarakat. Di momen kemerdekaan seperti saat ini, jadi berkah tersendiri untuk pengusaha sewa baju adat. Seperti di salah satu penyewaan baju adat yang hampir setiap harinya dikunjungi masyarakat yang ingin menyewa baju adat. Kebanyakan masyarakat ingin menyewa baju untuk keperluan karnaval. Bahkan hampir keseluruhan baju adat Nusantara telah dipesan. Selain baju Nusantara, baju karakter khas kerajaan hingga baju karnival pun banyak diburu pula. Pemilik penyewaan baju adat Endang Guritna mengaku di bulan Agustus ini mengalami peningkatan sekitar 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan setiap harinya keluar masuk yang menyewa baju. Sedangkan untuk harga sewanya mulai dari Rp40.000 hingga Rp150.000. Oh, baju adatnya ya macam-macam. Apa aja? Kalimantan, Bali, semua pokoknya Nusantara. Nah, ini kan tadi kan kalau di karnaval. Biasanya kan banyak yang pinjem. Kebanyakan itu yang pinjem pakai baju adat ala apa? Ala. Saya rasa semua ingin macam-macam. Pendelan lah ya apa? Enggak, enggak. Satu Bali, Bali itu enggak. Ya kebetulan ada yang Madura, ada yang Malangan, ada yang Kalimantan, Sulawesi, macam-macam Nusantara yang tadi. Sementara itu salah satu pengunjung Sugeng Winarto mengatakan sering menyewa pakaian adat di sini. Lantaran lengkap dan harganya cukup terjangkau. Sugeng sendiri akan menyewa baju dengan tema kerajaan. Ini dalam rangka pinjem kostum ya. Ini digunakan untuk kegiatan memeriakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ketujumpa di wilayah saya, di Janti, Janti Barat sana. Ini kostum apa yang dipilihnya? Saya ini mau pakai kostum yang agak prestis ya. Mungkin raja, mungkin raja Jawa gitu. Temanya apa Pak nanti? Kalau di kami itu, binika tunggal liga sih. Cuman kan raja Jawa pakai busana Jawa ya. Berarti kita sinkronkan dengan tema itu ya, binika tunggal liga itu. Untuk diketahui penyewaan baju adat ini sendiri akan terus ramai hingga bulan Agustus mengingat momen kemerdekaan akan selalu dimeriahkan dengan kegiatan karnaval. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Bukan, Ahmad Amin. Tapi berarti kita USD wilayah di sini. Terima kasih.